Baik, saya yang coba samperin ya Bapak yang di tengah ini silahkan Iya Ini micnya Iya, maaf dikasih sedikit Bapak Iya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya minta solusi sama Ustadz Daniel Ini leher saya itu ada gonjolan Dua-dua kanan kiri, Ustadz Ini udah kurata lama, Pak? Kira-kira satu tahun Ini Pak siapa nomornya? Pak Sotiknya dari Belanggu, Kelaten Oh, Kelaten Kelaten Oh, Kelaten, iya Jadi gitu, Ustadz, dari Kelaten, Ustadz Bukan Kelaten ya? Parah kalau disebut Langsung protes yang bilang Kelaten Iya, Pak Pak Sotikno Iya Sotikno apa Sotikno? Sotikno Oh, Pak Sotikno Pak Sotikno dari Belanggu, Kelaten Iya Ini udah pereksa ke dokter belum? Sudah Terus kata beliau di analisa dokter Tumor ganas Tumor ganas Terus, Bapak maunya gimana dengan dokter? Ya, mintanya dokter dioperasi Iya, jelas Saya Belum siap Belum siap maksudnya? Ya, belum siap dananya Jualin sawah Gak punya sawah Ustadz Apa antum tadi bilang, apa? Gadein apa? Gadein apa? Gadein pasangan hidup Jualin pasangan hidup Sudah parah Kalau saya tanya, Bapak punya apa? Ya, punya istri Betul kan? Iya Berarti yang bisa digaduh cuma iku aja Pak Sotikno lucu Pak Sotikno puternya berapa? Empat Empat ya? Iya Kalau saya mau tanya begini Pak Sotikno Itu kalau dengan istri Sering gak Pak Sotikno itu jengkel sekali Entah sama istri Atau sama orang tua Atau sama saudara-saudara Itu jengkel tapi Tersimpan di dalam ini Pak Sotikno Sering sama istri Yang sering sama istri? Iya Jadi kalau sama anak, orang tua, saudara Jarang Jarang kali ya Yang sering bikin Pak Sotikno jengkel sama istri itu Apanya istri coba? Istrinya kalau dibilangi Dia itu jawab Berani Berani Itu istrinya dulu pejuang gak Pak? Enggak Kalau pejuang kan biasanya dulu zaman Jepang itu kan berani sama Jepang Lupa Jepangnya pergi Suaminya diberaniin Jadi lupa Bukan pejuang, Ustaz Apa? Petinju kayaknya Tapi jawab ya berani ya? Iya Wah itu kayak istrinya teman saya Teman saya Ustaz istrinya juga berani dulu jawab War 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 Pada waktu teman saya Ustaz bilang Kalau berani kita pengadilan agama Diam dia Gitu Pak Sotikno Tumor yang gak nasa Rasanya gimana rasanya sekarang? Tadi ya Tos? Tadi mau ke sini itu agak Cerenang-cerenang Cerenang-cerenang Taku Sekarang setelah mendengarkan pengajian ini Apa yang dirasakan Pak Sotikno? Tidaknya agak lemas Lemas ya Agak lebih enak ya Ini beliau harus dengerin pengajian terus nih Harus tinggal istri Istri ya? Ikut kok Mana istri ya? Oh sengaja Mana Ibu? Ibu Tekno mana? Oh itu yang berdiri itu? Ya silahkan Ibu Tekno mana? Oh ini Ini tidak Ibu gimana? Sudah siap digadai belum? Ini ke belakang dong Diurutin ke belakang Ini Ibu ini Kalau saya gak salah lihat Kayaknya di Carlina Ya Ibu Bener ya? Iya Nah sini Aos ketuker Nanti Saya mau bertanya sama Ibu Bunda Siapa? Ustaz Saya Enggak saya terkagum-kagum Kayak Anini Carlina Dari Nilanggu Bu Saya mau tanya nih Bener gak tadi Bapak cerita Kalau Ibu dinasehatin Itu ngejawab Apa aja Gitu Bener gak Bu? Kalau iya gak apa-apa Kalau enggak bilang iya Iya bener Iya Iya bener ya? Bener loh Pak Cucur Istri Bapak Cucur Saking cucurnya Kalau Bapak nasihatin Memang ikutan Bicara Ya sudah begini aja Ibu Ibu Pengen gak Bapak ini nanti Sembuh dari tumor ganasnya Mau gak Bu? Iya pengen sembuh Pengen ya? Pengen sembuh ya Kalau mamanya Ibu saya mohon tumornya dilus-lus sama ibu Ibu mau gak Bu? Iya mau Bener nih Iya Coba dilus Asal sembuh Loh Asal sembuh Kan tadi bapak cerita Ini udah lemes Siapa tau Kalau ibu ngelus-ngelus Begini Itu tambah Lemes tumornya Itu ya Pak ya? Oh ya katanya Iya ibu Saya hanya mengajak Ibu Mulai sekarang Kalau nanti Pak Tekno Memberikan nasihat Memberikan masukan kepada ibu Saya hanya mau memohon Ibu belajar untuk Mendengarkan aja Yang baik Jangan menjawab Karena dengan menjawabnya ibu Pak Tekno ikut emosi Umur Pak Tekno berkurang mulai Semakin ibu menjawab Semakin umur Pak Tekno berkurang lagi Karena tumornya teng cereneng Kata beliau kan begitu ya Nah itu yang menjadikan nanti Lambat laun itu Tambah ganas Tambah ganas Padahal kan Mau operasi gak ada biaya Belum berani Belum berani Tapi ada biaya Ya kalau di bahasa ya Med-nya deketin begini ibu Med-nya deketin Deketin Iya Oh iya Berani Berani Oh belum berani Cuma biaya insya Allah ada Iya Enggak kok Berapa kalau operasi tumor Seperti ini Pak Ibu Pak Tekno Pak Hah Operasinya berapa Berapa biaya ini Oh gak tahu Berapa Pak Tekno Coba Oh belum banyak Nah Nah Ustaz siapnya berapa Hah Saya siap kalau antum Siap Saya siap 10% Yang lainnya Tentu Ya sudah begini Pak Tekno Saya mengajak Mulai malam hari ini Kalau Pak Tekno Mulai berani Pak Tekno Dekat kepada Allah Ta'ala Tahajud Serius Niatnya kan Allah Ta'ala Kemudian selesai Salat Sunat Tahajud Memohon Ampunan Ya Allah Jika tumor ganas Yang ada pada Leherku ini Dari kesalahan Dan dosa-dosa saya Jika saya Sering Menyimpan Amarah Kepada istri saya Gak perlu diceritakan Kesalahan istri Jika saya Sering menyimpan Amarah Kepada istri saya Saya mohon Ampun Kepadamu Ya Mitnya kasih Bapak deh Sudah paham ya Pak ya Dan doa itu Diteruskan lagi Astagfirullahaladzim Ya Allah Jika Sakit Yang ada pada Leher saya Yaitu tumor ganas Ini Jika ini Dari kesalahan Dan dosa-dosa saya Jika saya Sering menyimpan Amarah Kepada istri saya Saya mohon Ampun Kepadamu Kemudian istighfar lagi Astagfirullahaladzim Ya paling tidak Selesai Salat Sunat Tahud Berdoa Kurang lebih Sekitar Satu jam Satu jam setengah Jadi biar Doanya biar Bagus nantinya Terakhir Ya Allah Kumohon agar Kau berikan kesembuhan Pada tumorku Sehingga bisa normal Seperti Semula Amin Paham ya Pak Tekno Benar Ibu jangan galak-galak lagi Kasian Pak Tekno Kalau Pak Tekno Nyimpan marah Tidak apa-apa Kalau Pak Tekno Nyimpan pacar lagi Gimana coba Tidak lah ya Tidak berani Ibunya galak Jadi tidak berani Pak Tekno Lebih enakan Lehernya Pakai micnya Deket dong Pak Lebih ringan Lebih ringan Agak geleng-geleng Ini Gak kayak tadi Alhamdulillah Menurutkan nanti Mulai Allah Kalau Allah ridha Allah memberikan kesembuhannya Penyakit seperti ini Tidak bisa langsung Tapi tetap butuh proses Proses keseriusan hati Pak Tekno Untuk memohon pada Allah Ta'ala Berdoa yang baik Proses Pak Tekno Menjalankan nasihat saya Jangan cengkel lagi pada Ibu Ibu juga Kalau Pak Tekno memberikan nasihat Ibu diam Santai aja Ya Angguk-ngangguk Kayak begini nih Angguk-ngangguk Nanti biar puas Pak Tekno Ya Sudah paham ya Saya mohon Pak Tekno sama Ibu Saling minta maaf Pak Tekno dulu Walaupun Ibu juga galak Tapi karena yang sakit Pak Tekno Saya mohon Pak Tekno Minta maaf sama Ibu Yang baik Kemudian Ibu menjawab juga Ya diterima Ibu juga minta maaf sama Pak Tekno Yang baik juga ya Ya silahkan Tangan kanannya Dipegang Ya Ibu tahu Saya punya masalah Punya kesalahan Saya minta maaf Sebenarnya Bapaknya sama-sama Salam Beri maaf Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan ini Bisa menjadikan sesuatu yang terbaik Pak Tekno Tidak usah malu-malu Dalam meminta maaf Karena meminta maaf ini adalah Sistem dari Allah Ta'ala Yang memang Itu memang diinginkan Bagi umat-umat atau hamba-hambanya Yang memang Siap Untuk mendapatkan Kebaikan dari Allah Jadi gak boleh malu Kalau kita sebagai seorang laki-laki Membina maaf pada Wanita Apalagi dalam kondisi Kita yang salah Ya Mudah-mudahan manfaat ya Pak Teknaya Baik Terima kasih Baik Pak Pak terima kasih Silahkan salam terlebih dahulu Mungkin Direcatkan salam tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih